PEMBICARA 1 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 Kalau Tinti kemarin Gimana tuh Sonichi nya? естappan online ya? Iya Online waktu itu Sedih sih sebenarnya Karena kan Kayak Kak Ayah tadi bilang Itu kan Sonichi Ada yang kurang gitu Ngerasain kurang Cuman Beruntungnya Tinti itu Banyak yang sayang gitu Jadi pada dateng Pada nonton Kakak-kankak Tinti Yang waktu Trash speech dulu Terus Ada beberapa Kakak Tim J Kakak Tim K Gitu Banyak yang nonton Oh iya iya jadi masih terobati lah ya nggak sepi-sepi amat teaternya gitu ya Terus kalau yang ini morning routine gimana? Kalau morning routine itu kan yang video kalau kemarin ya kak Iya itu kan yang buat beberapa member yang dari Sanbatsu Rhapsody aja tuh Terus nextnya tungguin aja pasti bakal ada yang kayak gitu lagi sih buat video call selanjutnya Oh sama ini Sorry sorry gue kaget Ini nih kan tahun lalu tuh di masa-masa ini lagi pada ngomongin soal Sanbatsu Terus kayak single baru gitu-gitu kan kalau tahun ini gimana dong? Sistemnya Oh iya Kayak selesaiin kayak gitu ya? Iya betul Iya gitu maksudnya Iya kayak apa ya kita juga mikir gitu loh kayak oh beda banget ya beda-beda banget ya tahun ini gitu kan Kayak yang selesaiin kayak gitu tahun ini nggak ada gitu kan Terus single baru juga kemarin kan aku ada live Instagram gitu sama ada program bareng gitu kan Terus itu ditanyain juga ada yang nanya juga kapan single baru kayak Iya kita juga nggak tahu kapan ya gitu loh Wah Oh iya Iya gitu kayak beda banget tahun ini tuh gitu loh Wah Padahal rencananya juga mau ada janken kan kalau nggak salah Iya Ada pengumumannya Iya bener sebenernya tahun ini tuh banyak banget kan kayak program-program yang mau dikerja sama JKT Kayak misalkan janken terus camping bareng ya kan pernah ada camping bareng Iya terus kita juga seharusnya kapan ini juga sirkus lagi tapi ketunda lagi Sedih Sedih ya banyak pelan yang tertunda ya sebenernya ya Ya bener banget Ya kalau gitu kita habis ini masih ngobrol-ngobrol lagi sama Ayah sama Freya Sobat Tindisi kita Mana? Disini aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa lagi di Kopajor 48 ada Olga, ada Will, ada Freya dan juga Ayah Yuk Betul Sekarang waktunya baca pertanyaan nih buat Sobat Tindisi udah kasih pertanyaan ke AdGens 9.8.2.fm Ini dia waktunya ya Silahkan mau Freya dulu atau Ayah dulu yang bacain Ayah ini Udah ganti-gantian ya? Ya Iya dong Aku mau bacain pertanyaan dari Kak Raditku Y11 Mereka kayak beberapa hari lalu pernah bikin tweet dari lirik lagunya GAC buat mimpi-mimpi nyata Oh ya Boleh tau nggak sih mimpi apa yang pengen dicapai di JKT48 atau nanti setelah nggak di JKT48? Oh Dua-duanya tuh berarti waktu masih di JKT dan ketika nanti mungkin suatu hari Suatu hari Iya Iya Kalau mimpi yang pengen dicapai pas pasti di JKT48 itu apa ya? Kalau misalkan Bitanya pengen jadi nomor satu pasti semua member pengen dong gitu kan Gak pengen jadi nomor satu Tapi kalau yang mimpi dari akunya itu, akunya sendiri itu adalah Aku pengen banget kayak jadi bagian JKT48 band Kan udah Iya kan JKT48 kan ada sebiunitnya gitu kan Kak Terus ada JKT48 band Terus ada JKT48 band Itu kan kayak ke stop gitu Karena member-member yang lamanya udah graduate-graduate gitu Aku pengen banget gitu loh kayak Apa ya Terlibat gitu loh dalam JKT48 unit itu Apa aja nih yang penting terlibat gitu Tapi aku pengennya band sih gitu Nah kalau band apa pengen jadi apa ya? Jadi anak band ya ya? Aku memang ada sedikit bisa sih tapi gak jago-jago banget kak Cuman kan kalau misalkan kayak ada kesempatan pasti kayak diajarin gitu kan Jadi kayak semakin rasa kemampuan aku lagi kayak gitu loh Oh Haris bilang gak apa-apa kok Aku dengan Megan Ketrick bilang gak apa-apa kok Tapi kenapa kamu memilih viola dari sekian banyak alat yang ada di biasanya di dalam band gitu? Aku waktu itu pernah ngeliat BNK48 Dia juga punya bandnya Terus di band yang BNK itu tuh kayak ada yang violanya gitu Jadi kayak ih keren juga sih Oh Ada juga gitu loh Jadi kayak bandnya tuh kayak bukan band biasa gitu loh Iya Iya Istimewa Iya Karena yang mau main viola Mainstream gitu Karena ada violanya gitu Itu dia jawabannya Kalau yang setelah keluar ini jangan lupa ditanya Kalau misalnya setelah graduate Iya Aku pengen menekuni bidang modeling Pengen sih Oh Pengen ya gitu Sebetul aku juga punya kenalan yang punya manajemen modeling gitu Jadi kayak bisa lah Iya 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 Udah ada modalnya juga nih udah caliting Langsing Jadi bisa lah Gue juga modeling gak? Gue juga Apa itu? Modeling apa lu? Aero modeling Iya Terbang 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 Halo Freya Freya gimana Freya? Kalau aku mau jawab pertanyaan dari Kak Vendilio Mau tanya buat setelah 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 set baru baru rilis hari ini dulu saya tulisnya tim J tapi pernah dibawain juga sama tim P era ada fresh speech gitu terus kayak lagunya enak-enak gitu kayak seru iya Oh iya Oh iya dari semua orang posting itu Oh terus dari satu-satu kamu sukanya lagu apa Freya aku suka blu-ros enggak blu-ros iya 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 tuh buat fans fansnya Freya abadi bisa menambahkan lagu itu buat yang saya dengerin biar sama dengerinnya sama Freya iya tuh di cover-cover tuh iya gue caput hahaha ya 98 kompet CFM generasi suara musik Indonesia tadi ada dua pertanyaan sekarang tinggal pertanyaan-pertanyaan yang beruntung gue dibacakan coba dari berarti Freya dulu kali ya aku mau jawab dari pertanyaan dari kawai dipar gimana rasanya pas awal masuk di Tinti dan sekarang jadi foreign liner Tinti ada yang julidnya sih wadah aku juli apa ya rasanya pasti bangga sih bangga seneng tapi ngerasa ada pressure gitu karena kan aku di akademi kan dulu masih di belakang banget kan terus sekarang masuk Tinti Alhamdulillah udah di depan gitu udah bisa dilihat ada yang julid nggak ada yang julid sih sebenarnya cuman apa ya mungkin ada beberapa kayak orang-orang lebih banyaknya tuh lihatnya kayak ke Yori atau kak Anin pastinya siang kayak kade gitu jadinya kadang aku ngerasa kayak aku di depan loh kalian juga harus lihat aku dong kalian harus lihat aku gitu tapi itu jadi penyemangat sih karena aku aku pengen nunjukin kayak bukan cuma yang disini tuh bukan cuma Yori disini tuh bukan cuma kade bukan cuma peoni ada aku disini kalian harus lihat aku aku emang frontliner tuh jumlahnya berapa sih kalau di JKT lima deh berarti biasanya kayak senter dan dua di kanan kirinya gitu ya dua selir dua pasang selir ya oh begitu rupanya iya semoga nanti kalau ada teateran lagi atau mungkin dari streaming pun kameranya saya banyak fokus ke Freya dong dong ya ada aku loh disini oke nah kalau dari Ayah ada pertanyaan siapa pertanyaan dari kakihimpit.undersport mau nanya nih Kak Ayah kalau lagi kecewa atau marah iya sama ngelikungan sekitar yang ayah lakukan biasanya apa sih kalau misalkan apa tadi lagi marah iya aku ya jujur selama JKT4 ini pasti kayak banyak banget yang kayak gitu entah itu dari luar gitu kan atau dari manapun pasti ada jadi kayak apa yang biasanya aku lakuin biasanya kayak aku yaudah memilih diam aja tapi bukan berarti diam juga nggak peduli sama masalah itu gitu cuman kayak kita kan punya mulut cuma satu punya tangan cuma dua gitu kan jadi kalau misalkan mulut kita kan perlu istirahatnya jadi kayak aku mau kayak menjadi manusia yang lebih berguna aja gitu loh jadi kayak menggunakan semua yang aku punya tuh kayak buat hal-hal yang positif aja karena kayak menurut aku kalau misalkan lagi kayak gitu mending kita kayak kayak berpikir realistis aja gitu loh Kak enggak sih asyik iya 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 jadi daripada menanggepin omongan-omongan orang mendingan lakuin hal lain gitu ya atau dia mendingan gitu ya iya dengan umur aku sekarang nih yang udah lumayan dewasa maksudnya aku juga bisa berpikir juga dulu tuh jujur aku tuh anaknya lemah banget gitu loh kayak psikisnya tuh lemah banget kalau misalkan ada yang ngomongin dikit aja pasti kayak aku langsung kayak dong itu baper gitu loh jadi kayak setelah aku menginjat loh sih 22 tahun ini kayak ngapain juga sih gue buang-buangin buat kayak gitu gitu loh kalau misalkan contohnya ada si A atau si B yang kayak berspekulasi tentang aku gitu kan kayak yang mending aku memilih untuk diam aja karena aku cuma punya tangan dua nggak mungkin kayak aku harus dapetin mulut mereka gitu loh aku punya mulut cuma satu nggak mungkin aku harus ngejelasin ke satu-satu gitu loh enggak cuy gitu loh jadi kayak ya menurut aku kayak enggak lah gitu apakah ini juga ini kak bauan libra lo gitu juga nggak ketemu ada masalah tapi cenderung iya yang ngomong gue kalau ada masalah aku yang maju iya 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 karena libra lo diema aja sabar begitu rupanya Oke lah udah dijawab pertanyaannya berarti nanti sebentar lagi kita akan main game kita main game jadilah kemana-mana sobat game 1,2,3,4 ini adalah kita bakal bacain sepotong lirik yang ada di lagu-lagu JGT48 nah nanti cepet-cepetan jawab aja itu lirik dari lagu apa oke, belnya pakai nama sendiri ya jadi kalau nama uangnya kayak Freya Freya ayah ayah gitu jadi stepnya adalah ngebel dulu kita putuskan dulu siapa tadi yang duluan baru jawab ya yes oke takut oke, soal pertama aku berpura-pura tidak suka dan aku pun menjadi bersikap dingin Freya 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 Tenshino Shippo betul sekali 1,0 ayah hati-hati ayah kamu udah lama banget ku ya Allah coba aja soal kedua nih ayah oke, soal kedua diriku tersesat rasa sayang yang tak seorang pun tahu hah? hah? jangan hadoh kaget hah? 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 berikut tersesat rasa sayang yang tak seorang pun tahu setelah lagi apa itu? freya 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 nek? 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 gueh enggak pas padahal ayah yang anak lama nih kita lebih hafal nih iya 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 nah buka baru bawa sih kumaten soal ketiga ya ini harus saya tahu sih ini mm? Sekarangpun jantungku masih berdeguk Jejak langkah kaki di hatiku Hah? Alhamdulillah gue Apa Freya? Ayo Freya? Tahu gak? Apa tuutupnya aku lupa Sekarangpun jantungku masih berdeguk Jejak langkah kaki di hatiku Ayo Freya dikit lagi Freya Coba sambil nyanyiin mungkin bisa ingat Coba-coba Aku lupa nadanya bahkan Ayo Ayo Dari potongan lain Ini gampang nih Gampang banget Summer kiss darimu selalu terang Ayo 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 Coba kasu no kiss ya Ya betul Oke 21 Mantap Oke ini soal ke berapa? Empat ya? Empat ya Empat Ini ketat nih Karena ini lagu yang harusnya Tahu nih dua-duanya Aduh Skenario yang telah disiapkan Ayo 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 Bingo 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 Taya Iya betul Tiga dua Yeah Selamat Padahal awalnya aku pikir ayah yang bakal menang karena ayah anak lama ternyata tidak menjamin Dia bisa alasan ngepur ya ngepur Bisa alasan Apa? Dia bisa alasan ngepur Iya gak? Iya Kalo kasih nang deh balik Ya justru Selamat Aku udah lama gak bawain gitu loh Kai Tenang Tenang Ini buat Freya Monaf kita gak punya hadiah Tapi Buat ayah ada hukumannya Tadi udah terbukti yang kalah ternyata ayah di permainan kita jadi ayah harus menerima hukumannya Waktu itu ayah bukannya menang tebak lagu ya waktu itu ya? Iya tebak lagu kak Oh tebak lagu Sebenernya ngelasin kalah lah Iya Karena dia pengen ngelasin hukumannya aku kajian koree soalnya Apa nih hukumannya nih? Ya hukumannya masih sama aja Coba ceritain satu pengalaman yang memalukan banyak orang yang belum tahu soal ini Aduh apa ya banyak soalnya hukumannya Hah pilih satu lah Hal yang memalukan Yang banyak orang belum tahu Yang mungkin kayak zaman kamu SD sebelum jadi member Pas SMP pas kelas 3 aku pernah waktu itu lagi ulang tahun Terus sekolah Terus pas pulang sekolahnya itu Bahkan belum pulang sekolah deh masih jam kosong Tapi jam pelajaran terakhir gitu tapi gak ada gurunya Teman-teman aku tuh suang ide gitu loh kak Pada biasa kalau nonton di ceplok-ceplokin gitu kan Dan itu tuh di tengah lapangan Dan abis itu yang dihukum sama guru BKnya itu cuma aku doang Teman-teman aku itu enggak Jadi kayak capek banget gitu loh pulang sekolahnya Sebelum pulang aku harus bersihin dulu kelas Sama ngebersihin sisa-sisa telur yang ada di lapangan Soalnya aku kan sampai lari ke tengah lapangan gitu Sama pulangnya pakai baju yang penuh terigu dan Jadi kayak malu banget gitu loh kayak Itu kalau naik kendaraan umum malu dan bau sih ya Kayak ini banyak Iya dan itu aku pulangnya tuh jalan kaki tau gak sih kak Oh baik Lebih malu sih itu pengkenan warga banget Lebih sadar diri daripada nanti diprotes orang kan Kayak suruh-suruh Kalau lu langsung turun-turun bilang Ya udah deh Padahal ayah yang ulang tahun tapi kenapa dia yang hapus ya Masih itu kayak Udah ulang tahun ntar ya gitu Itu dia Sobat Kiano diceritain tuh ya Nah Wogi terakhir sebelum kita pamit-pamitan Ada yang pengen dipromosikan mungkin dari JKT48 ada kesibukan apa Ginda terdekat kalian Ayo video call, showroom, apa gitu-gitu Jadwal-jadwalnya Oh iya video call sih pasti ada Semuanya jangan lupa tungguin konten-konten menarik dari JKT48 Iya Pemarin juga ada battle night gitu kan dari rumah masing-masing Jangan lupa nonton Ditunggu konten video call selanjutnya apa ya kira-kira Sekarang juga kan member JKT48 punya aplikasi showroom masing-masing Jadi tungguin member-member kesayangan kalian buat live di showroom Iya Sayang gak ya Sayang gak ya Kalau projek-projek pribadi ada gak lagi bikin apa mungkin cover Channel-channel Tuh kira-kira ada gak kamu belum kepikiran sih Cici? Kira-kira masih lebih butuh belajar yang bener kayaknya ya Iya Masih sekolah tau ya Tapi kalau Sobat Ginn punya ide buat mereka enaknya bikin konten apa silahkan tuh di DM-DM membernya Oh iya ayah gimana cooking kui Cooking kui Oh iya aku cooking kui belum shooting lagi Pengennya sih shooting dari rumah tapi nanti deh kalau di rumah baru aku Oh lagi ada plan mempunyai rumah baru ceritanya Lagi pindahan Iya gitu aja Kampan-kampan ininya pindah ke rumah barunya Pengennya sih sebelum aku ulang tahun aku udah menempati rumah itu Lah padahal kamarnya baru cakep-cakep di dekor nih pindah lagi Iya kesel banget pindah lagi Oh iya dicopotin Iya Kletekin Kali tempol pas-pasannya ini kan jatuh-jatuh gitu Nempel gitu Iya dah semoga lancar ya proses pindahannya nanti Siapa tau kalau kita Apa namanya kopaja 48 lagi udah di rumah baru Udah bisa lihat kamar barunya gimana Kita lihat dekorasi ayah tuh gimana lagi Kalau Freya kayaknya masih akan sama ya tembok kafe ini ya Tembok yang kayak tembok kafe padahal tempelan Oke deh kalau gitu Terima kasih banyak ya udah main-main di kopaja 48 Terima kasih Semuanya Stay safe ya Dadah 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 doc ya Dadah 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 Terima kasih telah menonton